Intro Kegiatan hari ini sebetulnya acara rutin sebetulnya Setiap tahun kami dari jurusan agribisnis melakukan seminar nasional Nah untuk kali ini topiknya adalah sehubungan dengan keluarnya Pergub 99 Adanya upaya untuk bagaimana mensinergikan antara aturan yang dibuat oleh daerah Kemudian disikapi oleh akademisi Nah dikotomi antara pariwisata dan pertanian Barangkali itu sudah tidak perlu dikutik lagi ya Sudah jelas itu sebetulnya antara pertanian dan pariwisata Itu adalah dua kutub yang memang saling membutuhkan Oleh sebab itu perkembangan pariwisata dan pertanian diharapkan seiring Nah adanya Pergub 99 Dimana produk buah lokal diharapkan menjadi tuan rumah di sektor pariwisata Tentu harus didukung oleh berbagai kebijakan Karena kita tahu bahwa pembangunan pertanian sifatnya adalah kebijakan Nah kalau kita mampu menegakkan kebijakan Maka pembangunan pertanian akan dapat bersenegi dengan baik Dengan apa namanya Industri-industri lainnya Oleh sebab itu kami di fakultas pertanian sangat mendukung Bagaimana upaya kita menyediakan produk-produk pertanian Yang sifatnya bersenamungan dan sesuai dengan keinginan wisatawan Barangkali itu ya Selama ini barangkali sifatnya masih sepura Jadi beberapa produk pertanian kita bisa kita Apa namanya sediakan di pariwisata Tapi kesenamungannya yang tidak ada Oleh sebab itu maka sekarang Itu tantangan bagi kita di negara tropis Bagaimana menciptakan produk-produk pertanian kita Berproduksi secara bersenamungan Barangkali itu salah satu tantangan Nah itu saya katakan seperti tadi bahwa Pertanian itu adalah kebijakan Nah bagaimana kemudian Apakah lewat perda ini sudah dicoba untuk Kita juga tidak akan lepas dari globalisasi Oleh sebab itu maka yang pertama bisa dilakukan adalah Bagaimana penegakan Penegakan hukum Kemudian keberpihakan Terutama sektor pariwisata Untuk menyerap buah-buah lokal Sehingga kebijakan gubernur bisa Sesuai dengan apa yang diharapkan Sepertinya masih kurang Masih belum Gregetnya belum ini ya Misalnya di sektor produksi Produksinya masih belum nyambung Dengan apa yang diinginkan oleh pariwisata Pariwisata juga belum nyambung Dengan produk-produk yang bisa dijual Oleh sebab itu Kesinambungan menjadi hal itu Kemudian mutu menjadi yang kedua Kemudian yang ketiga Barangkali aturan Aturan juknis daripada pelaku Antara pariwisata dan Sektor produksi Apakah di petani Apakah di lembaga-lembaga penelitian Dan sebagainya Kendala itu antara lain Semua Di sektor pariwisata juga Ada kendala terutama Terhadap Apa namanya mutu Mutu buah yang tidak Seragam ya Antara satu Rumah produksi dengan Produksi yang lain Kemudian ada petani satu Dan petani yang lain Kemudian yang kedua Di sektor petani juga Produk yang dihasilkan Barangkali masih Perlu peningkatan teknologi Sehingga mutunya bisa Dipertahankan Barangkali itu ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax